hehehe 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 coba kamu test semuanya diam enak tahu nak karena tidak ada di 54 jawab nah sekarang yang kedua masukkan di antara 6 apa oh eh apa master huiru benar karena tidak ada disini semua sekarang ma'rufun dari mana kamu tahu isim ma'bni atau mu'rob apa mu'rob karena tidak ada di ma'b pertanyaan kedua masukkan di antara 6 master alhamdulillah salah bu ini 2 tahun saja salah bu nak kamu salah nak ma'rufun salah bu dia master master ma'rufun ma'rufun bingung ma'rufun ma'rufun benar ini maaf ada mah ada wawu disyukur sebelumnya entung oh itu gini-gininya ya berarti kalau diterjemah kecil saya menerjemah ma'rufun artinya diketahui ma'ruf artinya diketahui itu bagus masuk kemana apa? zaman atau atau juga namanya masdar mim kan sama kan? oh berarti ini masuk tiga kalau tidak masdar mim atau zaman mak sudah bagus apa-apa khoyrun berarti masuk kanan diantara ini nah lah kok mim masdar huiru, mim alhamdulillah bisa gitu min sodakotin, sudah hanya teru min isim isim, tada-tada isim sodakok isim kemana maksudnya sodakotin coba sedikit bu masuk mim pak tambahan jangan dihitung sodakok teruang apa sodakotin berarti masdar huiru mim itu coba kok gak bisa bu itulah sistemnya paham ini terakhir berani gak fi'il berani ya bismillahirrahmanirrahim terakhir ini terakhir langsung fi'il langsung setelah insyaallah gak bising ya Allah berilah mereka semua ya Allah yang hantar disini berkah ya Allah kepahaman ya Allah yang barukah manfaat bisiri asralil fatiqah alhamdulillah insyaallah insyaallah gak usah ditulis ini bu ya sudah paham ini sudah boleh-boleh eh boleh-boleh eh boleh-boleh masdar huiru mim itu adalah tulisan yang tidak cocok terima kasih bagus bu aku bertanya itu yang tidak cocok dengan aturan 1, 2, 3, 4, 5 itulah masdar huiru mim itu aja terima kasih bu pertanyaan yang canggih gak main-main masdar huiru mim bagaimana mendingan jawab masdar huiru mim adalah kalau dideteksi kau tidak cocok dengan ini semua mesti masdar huiru mim contohnya huiru gak ada mi gak ada ma gak ada maulun gak ada fa'ilun gak ada mimnya oh berarti masdar huiru mim itu saja bu apa bu ya pertanyaan bagus tuh bu gak main-main berarti jadikan paham dah bu ya alhamdulillah nanti diajarkan ke tetangga-tetangga santri kumpulkan di didek melatih bu nanti otomatis nanti jadikan Qur'annya bisa insyaallah dia tutur apa dia tutur tutur apa kamu ngajar ngajar ya masya Allah canggih puja diajarkan pada yang lain coba-coba coba udah udah saya selikan fiil ya bu ya habis ini insyaallah sebahagia kita udah buka alaman dua belas betul-betul hari ini subhanallah paham betul semua minimal satu tahun bismillahirrahmanirrahim buka alaman dua belas apa itu bu judulnya halaman halaman satu dulu halaman satu dulu nanti baru ke tiga belas halaman satu dulu halaman satu dulu halaman satu dulu sembillahirrahmanirrahim nanti dekat tiga belas sementara halaman satu dulu contoh bukan contoh langsung keterangannya kalimah ada tiga kalimah isim kalimah fiil dan kalimah huruf saya jelaskan ada halaman satu isim ada dua apa isim mabri dan isim mu'orob tadi sudah saya jelaskan mabri jumlahnya lima puluh empat mu'orob ada sembil yang penting adalah empat apa isim mufrod isim tasniyah jamak mudakar jamak mu'an udah selesai gak paham ini isim sekarang fiil halaman satu dulu fiil saya dalami sama dengan isim fiil juga dua ada yang nama fiil mabni dan fiil mu'orob udah udah bu sebelum saya dalami halaman satu coba ustaz bayangkan saya mulai tadi sudah menerangkan isim fiil saya sedikit lupa fahurdin kok mengenyak gurunya enggak seakan-akan saya andai kata anda menerjemah pak fahurdin kok mengenyak gurunya ya tidak saya sudah berjanji pada Allah ya Allah andai kata engkau terima metode saya 100% ya Allah jangan masuk jangan berikan pada saya pahalanya biarlah saya masuk orang tua saya masuk orang tua saya masuk surga karena saya saya masuk surga karena guru saya bukan karena amal saya apa artinya pahala ini saya berikan pada guru saya yang menerangkan bingung pak guru yang menerangkan bingung saya kasih pahala 75% yang membingung yang sekali paham saya kasih 25% mengapa saya kasih banyak yang membingungkan terjadinya metode itu gara-gara saya bingung mulai kecil saya mau puluhan tahun lu kok sepusing ini tadi saya contohkan nomor ada nomor 2 nomor baris nomor mustatir itu pusing itu zaman dulu belum paham apa nomor saya terangkan sepusing itu minimal 1 tahun tidak paham sama sekali yang penting hafal tapi yang namanya saya mau tahun 84 jadi kan belum lahir sudah atau belum sudah ya tidak apa-apa ya 84 saya mau itu kalau saya lahirnya tahun 69 jadi 84 saya mau belum lahir ya mesti mesti duluan saya mesti saya 69 saya lahir 84 saya pondok itu mulai kecil jadi subhanallah sekali lagi metode saya ada orang mengatakan jibat dari metode lain insyaallah tidak mungkin tidak mungkin karena gara-gara saya itu bukan mimpi survei pengalaman mulai kecil saya terapkan dengan koedah saya mengajar mohon maaf yang ustad saya mengajar mulai kelas di demak itu tidak main-main orang di demak itu orang agamis mulai kelas 561 sanawiyah 2 sanawiyah sampai aliyah itu mesti ada namanya bab fa'il mutadak hobar ini juga ada fa'il mutadak hobar semua sampai tingkatannya beda kitab mungkin jurumiah mungkin mirkah semuanya itu mesti fa'il fa'il mutadak hob sampai aliyah kok gak bisa-bisa ini masalahnya apa itu yang saya teliti saya temukan dengan metode kebingungan saya jadi bingung saya itu saya utarakan gara-gara saya mencerna mendidik anak didik puluhan tahun masya Allah judulnya sama mutadak hob tapi sampai aliyah kok tidak bisa ini masalahnya apa berarti saya betul-betul mencari mencari terbosan ini lihat untuk ustad yang lain coba mulai anda pertama kali belajaran jurumiah sekarang lagi jurumiah bu ini pengalaman saya sedikit cerita metode saya bu itu jurumiah jurumiah itu mengambil dari kitab juru karena jurumiah itu sehson haji namanya jurumiah kitab juru jurumiah asalnya itu sehson haji itu mengarang kitab beliau setelah mengarang tulisan zaman dulu dengan tinta tinta arang dan seterusnya dia langsung ke sungai ada air yang mengalir terus sekali langsung minta padalah ya Allah apabila kitab yang saya sekarang ini tidak berkah untuk umat Muhammad ya Allah hilangkan sekarang juga langsung ditaruh di di sungai set beliau pergi sholat zikir beberapa jam kembali disitu Masya Allah air segeras itu tidak pergi-pergi dari tempat dan diangkat masih kering subhanallah saya tersentuh berarti metodologi saya adalah semua bab di jurumiah saya ambil jadi babnya itu jurumiah semua tapi nanti pendalamannya alfiah tidak main-main nanti tapi babnya pasti juru karena saya ingin mengambil berkahnya juru biar kitab saya ada berkahnya tadi dari jurumiah jadi dan mohon maaf andai kata jeringan jurumiah itu apa adanya banyak yang pusing jeringan jadi saya itu menjembatani sekali lagi saya adalah kurang berkah tolong setelah paham ini jeringan kasih jurumiah kecil kasih milka kecil kamu sudah paham semua paham ini mohon maaf karena apa coba mulai tadi saya mendeteksi ini pernahkah bilang jeringan Erop coba dengan apa jurumiah terus ada rofak nasab ada rofak nasab belum saya terangkan sama sekali mulai tadi pagi sampai sekarang ini apa tujuan saya mendeteksi tulisan Arab secara total 100% dalam Al-Quran belum menyingkung Erop betul karena belum saya menyingkung Erop baru kali ini besok mau baca kitab saya baru memikir buka alaman satu bu kalimah ada garis horizontal artinya perlu garis horizontal itu tujuannya adalah perlu perlu yang namanya Erop coba tak tulis bu Erop ada ada berapa Erop rofak saya lagi identik dengan domah tolong yang lain tanggung ustad dulu saya bingung gara-gara tidak ada domahnya rofak adalah domah wawu alif non pusing gak pusing mohon tinggal dulu yang asli Eropa adalah domah terus nasop yang asli adalah fathah terus jer yang asli adalah kasroh awas terakhir jazem yang asli adalah sukun coba bu lihat khususnya bu ibu ini kalau bapak pernah tahu saya tulis disini kalimah perlu Erop isim perlunya tiga fiil perlunya tiga kuruf tidak kuruf min itu tidak perlu tadi kan gak perlu domah saya ulangi isim sekarang bu alaman dua yang isim perlunya tiga apa-apa saya tulis bu yang isim halaman dua isim perlunya apa itu rova nasop jer yang isim kalau perlunya apa bu rova nasop jazem tidak perlu ini sekali lagi saya ulangi isim apa Erop halaman dosa tulis Erop adalah perubahan akhir kata atau akhir kalimah dengan istilah nah ini yang saya maksud bu jadi nah itu adalah perubahan ah yang namanya isim mesti awas saya ulangi yang namanya isim mesti belakangnya adalah kalau tidak domah fatkah tidak ada isim sukun tidak ada mustahil saya ulangi paham contoh ayo bersama-sama bismillahirrahmanirrah khim mustahil ada isim di sukun kalau tidak mu ya maya mi oh mi tapi khim itu adalah wakof karena gak mungkin ada isim di sukun mustahil bahwa bu ini semua isim itu belakangnya pasti kalau tidak domah fatkah contoh-contoh ayo bu bantu saya ada jaringan sholat takbir takbir bunyinya apa allahu ak ak bermustahil akbar itu kan sifat bu sifat itu adalah is kok ada isim disukun mustahil itu kaedah bu mestinya itu kalau tidak domah fatkah oh aslinya domah jadi aslinya kalau nulis akbaru jadi mengapa dibaca akbar karena wakof aslinya akbar akbaru ini berarti wak makanya ada pertanyaan bagaimana hukumnya kalau ada orang sholat tidak diwakof contoh allahu akbaru bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahim salah gak sholatnya bu jawab saya tanggung jawab di akhirat sah suratnya tapi kurang baik karena yang baik wak jadi mentang-mentang sah terus nanti kenang yukur akhir Allah baru lagi baru jangan jangan itu walau bersah saya tanggung jawab di akhirat yang main-main ini karena nakgunya seperti itu sekali lagi isim belakangnya adalah domah fatkah kasur tidak ada tapi kalau fi'il bu domah fatkah domah fatkah suku tidak ada fi'il yang dinamakan ekrab itu sama dengan mukrab ekrab sama dengan dengan istilah apa nak wuh tulis gak ini tadi ekrab sama dengan muk rob mukrab tadi apa sama dengan nak istilah saja sekarang ayo tak mendalami kesini buka alaman 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 satu dulu coba alaman satu alaman satu bismillahirrahmanirrahim fi'il ada dua fi'il maddi yang belakangnya tetap dan fi'il mukrab yang belakangnya berubah ubah coba alaman satu coba lihat yang maddi itu fi'il apa bu tak tulis fi'il apa fi'il maddi dan fi'il amar kalau fi'il maddi mabdi apa bu jawab mabdi fathah buktinya apa pak tadi fa'a'la fa'i'la fa'u'la selamanya dibaca la itu namanya sama fi'il amar mabdi apa mabdi syukun karena selamanya fi'il amar mabdi syukun jadi yang mabdi apa bu coba saya ingin tahu karena yang mabdi maddi dan amar yang mabdi fi'il tulis benar benar jawaban anda benar jawaban anda benar yaitu fi'il yang mabdi ada satu namanya fi'il mundur ini pegang bu artinya apa mabdi mabdi sama dengan e apa mabdi terakhir bisa jazam sukun sekarang bu buka alaman terakhir terakhir langsung selesai gak main lagi daripada pusing buka alaman 13 ini sudah sempurna isim dan fi'il sempurna masya Allah nanti langsung kita buka di Quran baru baca kitabnya besok cukup bu fi'il mundur contoh tadi saya contohkan nasoro nasoro selamanya dibaca fatkah karena mabdi unsur selamanya dibaca sukun karena dia amar fi'il mundur ini apa nasoro berarti fi'il mundur yang oh fi'il mundur bu gak taunya fi'il mundur itu bisa yansuru bisa yansuro bisa yansur ini pegang bu spesial ini saya ulangi fi'il mundur itu belum pasti dom bisa yansuru bisa yansuro bisa yansur contoh ya jelisu apa jawabnya bu bisa yansur bisa yansur bisa yansur bisa yansur itu ya jelisu tiga aja ulangi ya bisa yansur bisa yansur bisa yansur bisa yansur bisa yansur nanti lagi fatah hayaf apakah aku itu wajib tidak bisa yansur bisa yansur bisa yansur bisa yansur bisa yansur bagaimana saya memilih jawab buka alaman 13 fi'il mundur wajib dibaca sukun ini apabila depannya bu ini depannya dimasuki namanya depannya namanya amil jawazim istilah saja jawazim saya kata dari jawazim yang penting isinya isinya empat saja bu apalkan bu lam lama alam alama udah apalkan bu masuk gak apal ulangi bu lam lama alam alama apal gak coba amil jawazim ada empat lam lama alam alama udah selesai dibaca nasok bu apabila depannya ini depannya ini ada yang namanya amil nawasim singkatan dari nasok yang penting isinya empat saja bu an lan idan kai dah apalkan bu lam lama alam alama an lan idan kai maksud gak apal lam lama alama an lan idan kai apal wajib dibaca doma bu apabila depannya tidak dimasuki apa-apa wajib contoh ini saya contohkan bu wajib dibaca yang suruh wajib mengapa bu karena depannya tidak dimasuki apa ibu bertiga menjawab bu andai kata depannya saya kasih an bunyinya apa bu ayyan allahu akibar dikasih an kok ayansur 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 robu tifat kabu karena ada an coba yajli coba ini yajli su tidak ada apa-apa dibaca yajli su coba kalau depannya saya kasih lan 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 yajli sah sah begitu paham ini bu coba coba saya kok masih penasaran dengan bu rahma ini bu rahma saya contohkan bu wajib dibaca mengapa bu ini hasilnya mengapa saya baca kamu cepat bu karena depannya tidak dimasuki apa paham bu depannya ada ini kalau tidak ada berarti itu tadi katanya begitu bu dibaca apabila depannya tidak dimasuki an lan indan kai lama lama alam alam gitu paham bu saya ulangi jala ya jala mengapa anda baca lo karena depannya tidak dimasuki apa coba bu andik kata saya masuki an bunyinya apa bu ya jala seratus terakhir bu saya masuki alam alam saya masuki alam bu ya saya kasih alam bunyinya apa bu kapan hapal alam karena hapal itu alam ya alam ya al kaidah coba coba enggak hapal enggak hapal coba bu coba syarokha fiil mandi bu fiil mundure ini adalah yashrohu wajib di depannya bu mengapa bu ya di depan itu wajib enggak fiil mundure tidak bisa iya bisa non bisa bisa tak kan gitu kan kalau dikasih non berarti depannya apa menunjukkan apa pelakunya kita betul nasrohu mengapa dibaca nasrohu depannya tidak dimasuki apa coba depannya saya kasih lama alam nasrohu saya kasih alam bunyinya apa bu kampur hapal alhamdulillah alhamdulillah subhanallah selesai sudah fiil besok pagi baca kita bundul daripada pusing tutup tutup mana ini oh gitu berarti nanti malam dihapalkan artinya jangan menghapalkan enggak penting pokoknya rofa itu domah nasroh fatkah jazim sukun tiga aja tiga aja bagus ya istilahnya bener karena enggak pernah dengar terima kasih paham bunyinya alhamdulillah barikallah kita tutup aja kasihan kalau ini saya teruskan malah pusing malah menghabiskan res batu nanti kita alhamdulillah bersama-sama besok pagi tolong mulai jam berapa jam setengah jam delapan atau jam setengah 9 atau jam 9 terserah jam 9 karena tiga hari saya sampai tiga hari yang penting beliau pulang harus jadi kiai nanti enggak main-main enggak karena berat karena saya nanti akan mendalami dan sistem membacanya pokoknya beliau tinggal semua hari ketiga tapi hari ketiga ikut enggak apa-apa tapi kalau pusing tetap saya tinggal demi beliau semua jadi enggak main-main hari ketiga nanti kitab kecil boleh bisa alhamdulillah tapi hari kedua insyaallah ayo kita tutup alhamdulillah bersama-sama alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh